Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba memahami mekanik following. Mekanik following adalah di mana ada objek mengikuti sebuah target, mengikuti kemanapun targetnya bergerak. Jadi ada dua jenis following di sini, yang pertama adalah single follower dan yang penting adalah multi follower. Single follower memungkinkan sebuah objek mengikuti kemanapun objek bergerak, objek yang bergerak. Di tutorial kali ini saya akan mencontohkan sebuah pesawat terbang mengikuti arah moskita. Jadi targetnya adalah kursor moskita kemanapun dia bergerak. Oke, pesawat akan berhenti atau menjaga jarak dengan attribute atau variable minimum distance yang kita siapkan. Oke, langsung saja kita akan mencoba ini. Pertama-tama kita mesti menyiapkan sebuah variable minimum distance. Anda buka lagi week 0.4 start, tambahkan variable minimum distance 50 seperti ini. Oke, kemudian di fungsi create-nya ada beberapa yang harus kita ubah atau kita hapus. Yang pertama adalah kita tidak perlu animasi. Di sini saya akan hapus, angle-nya juga saya hapus. Oke, jadi pesawatnya, player-nya akan terbang mengikuti kursor moskita. Itu cerita-cerita seperti itu. Oke, kemudian... Ya, ini V6-nya. Ini saya akan hapus dulu ya. Kita tidak menggunakan drag, tidak pakai gravity, tidak ada ground, saya hapus semua ground-nya. Tidak perlu kursor ya. Tidak ada kursor mouse di sini. Saya hapus juga. Saya hapus player anchor-nya. Dan isi update-nya kita hapus juga ya. Kita hapus semua isi update-nya dan kosong. Oke, jadi ini adalah yang kita siapkan sekarang. Oke, mari kita coba reroute. Oke, week 4 start HTML. Dan Anda akan melihat kondisi awal week 4 start HTML seperti di pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana cara mekanik following ini bekerja? Pertama-tama adalah kita ngecek jarak antara pemain, antara pesawat dengan posisi target, yakni kursor mouse kita, apakah sudah, apakah masih lebih besar dari minimum distance? Jika iya, maka kita gerakan pesawat mengejar posisi kursor mouse. Tapi jika tidak, kita berhentikan pesawat tersebut. Oke, untuk menghitung jarak. Begitu jarak antara player, jarak antara pesawat dengan kursor mouse. Di sini, kita membutuhkan fungsi nyarveser. Fungsi nyarveser game.map.distance. Game.map.distance Kalau Anda lihat, ada 4 parameter, koordinat X dan Y objek 1, serta koordinat X dan Y objek 2. Dengan demikian, fungsi ini akan mengembalikan berapa piksel jarak antara dua objek ini. Oke, dengan kata lain kita bisa masukkan player.x player.y Untuk kursor mouse, kita dapatkan dengan cara game.input.mouse pointer ya mouse pointer.x Ini saya copy paste ya, untuk yang Y nya Oke, seperti ini Jadi, posisi jarak antara player X dengan mouse pointer saya Ini akan ditampilkan atau disimpan ke dalam distance Oke, saya akan coba menampilkan ya Menampilkan di console lock distance ini Angka yang dimunculkan apabila saya menggerakkan mouse ya Saya akan menyalakan inspect element Lalu saya hidupkan console Ya, lalu saya akan gerakkan posisi mouse Dan anda lihat, semakin saya menjauh dari pesawat maka distancenya akan semakin membesar Oke, tapi ketika saya mendekati pesawat, anda bisa lihat distancenya mengecil Oke, seperti itu Nah, selanjutnya adalah Ini saya hapus dulu Apabila distance ya Lebih kecil dari minimum distance ya Sorry, lebih besar ya Apakah jarak masih lebih besar dari minimum distance Artinya, antara pesawat dengan kursor mouse masih jauh Maka kita akan menggerakkan pesawat Menuju posisi mouse Ya Tapi jika tidak Maka kita akan men-stop gerakan pesawat Ya, body.velocity.set To 0,0 Kita stop posisi Maksud saya kecepatan pesawatnya Kita stop Nah Pernama-pernama adalah Ketika kita mau menggerakkan pesawat Maka kita harus tahu arah yang dituju ya Kita harus tahu arah yang dituju Jadi, misalkan dia ada di kiri bawah Pusor kita ada di kanan atas Maka pesawat akan bergerak menuju kanan atas Pertama-tama Yang harus anda ketahui adalah Karena kita mesti menggunakan ini ya Menggunakan rotasi Method Untuk mengkalkulasi Velocity Extend velocity Iya ya Maka kita harus tahu Angle-nya Ya Angle Atau derajat Arah yang dituju Untungnya Peser punya ini ya Punya fungsi yang Sangat berguna Yang kita sebut Sini adalah Nama fungsinya adalah Angle-between Ya Game.method angle-between Ini gunanya adalah untuk Meritam ya Menghitung Berapa derajat Dari pesawat dengan Pusor Morse ya Jika dia menuju ke sana Berapa derajat Angle-nya Jadi kita tidak perlu Menghitung manual Jadi disini saya akan Buat rotation Oke Dan saya akan memanggil Game.method angle-between Angle-between Disini Anda bisa lihat Sekali lagi Ini fungsi yang mirip Dengan yang di atas Kalau yang di atas Menghitung jarak Yang ini Menghitung Derajatnya Berapa derajatnya Antara posisi X Dengan posisi Y Posisi Player Dengan posisi Call Cursor Mouse Oke Jadi teman-teman Ini saya copy Karena Karena apa Karena Isinya Sama persis Ya Isi parameternya Sama persis Empat Property X, Y Objek awal X, Y Objek akhir Oke Nah Kemudian kita akan Memasukkan rumus yang sama Untuk menggunakan pesawat ini ya Player.body.velocity.x Sama dengan Map.acceleration ya Acceleration Saya punya acceleration Di atas Oke Ya Kali Map.acceleration Dot Rotation Oke Ini saya Copy paste Copy paste Untuk yang Y Tentu saja Anda ganti Menjadi Scene Oke Mari kita coba Sekarang Oke Lihat Pesawat akan Follow Kursor saya Kemanapun Kursor saya Bergerak Ya Seperti ini Jadi setiap kali saya gerakan Angle betweennya Dijalankan Maka Muncul Derajat Yang harus ditumpu Kita masukkan Derajat itu Rotasi itu Kedalam Rumus Velocity X Dan Y ini Sehingga Kecepatan Pesawatnya Akan Berubah Sesuai dengan Rotasinya Oke Cuma ada yang aneh Disini teman-teman Apa Angannya Pesawatnya Tidak berputar Tidak berotasi Harusnya Moncongnya Harusnya Menghadap Ke Kursor yang dituju Ke posisi yang dituju Nah Bagaimana Menyesuaikan ini Di slat Dijelaskan bahwa Untuk mengatur Rotasi Internal Dari pesawatnya Hingga Menghadap Ke posisi Tertentu X, Y Tertentu Lagi-lagi Peser menyediakan Fungsinya Oke Kita tinggal pakai Kita akan Menggunakan ini Kita siapin dulu ya Prior.rotation Sama dengan Fungsinya Dimiliki oleh Arcade Physics Arcade Jadi Game.physics.arcade Fungsinya adalah Angle To X, Y Jadi Jangan salah ketik ya Angle To X, Y Parameternya adalah Objek Player Sama terhadap Terhadap Koordinat X dan Y Yang dituju Oke Di sini Player Coma Mouse Game.input Dot Mouse Pointer Dot X Coma Game.input Dot Mouse Pointer Dot Y Oke Jadi Player Rotation Akan Berisi Nilai Berapa Derajat Antara Posisi Player Dengan Titik Yang dituju Oke Nah sekarang Kita akan Simpan Lalu kita akan Reload Ya Anda misalnya Sekarang Pesawat Saya Sudah Bergerak Dengan Pass Following Mechanic Yang ngejar Posisi Pusat Saya Dan Arah Putar Moncongnya Sesuai Dengan Koordinat X Dan Y Dari Bos Saya